Judul khutbah malam ini adalah pandangan mengenai Tuhan yang tidak Alkitabiah. The title of tonight's sermon is The Unbiblical Perspectives of God. Malam ini kita akan belajar akan pandangan dunia dan pandangan Alkitabiah mengenai beberapa hal tentang Tuhan. Tonight we will study on the world's perspective and the biblical perspective on several things about God. Yang pertama, Tuhan adalah pembuat jalan. Firstly, that God is a waymaker. Dari pandangan dunia, banyak sekali orang-orang termasuk orang Kristen akan melihat bahwa Tuhan adalah pembuat jalan saja. From the worldly perspective, many people, including many Christians, will see God as a waymaker only. Saya yakin banyak orang akan setuju dan langsung berpikir. Tapi kan Tuhan memang yang buat jalan. Tuhan kan memang membuka jalan. Apa yang salah? I'm sure many people will agree and immediately think, but isn't it that God did make a way? God really opens the way, right? What is wrong with this statement? Coba sekarang kita sebagai orang Kristen yang jujur, semua di sini sama-sama bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika kita melihat Tuhan sebagai seseorang yang bisa membuka jalan, Apakah kita melihat dengan pandangan bahwa Tuhan telah membuka jalan sehingga kita bisa bertemu dengan Bapak? Apakah kita melihat Tuhan sebagai seseorang yang membuka jalan hanya untuk mencapai keuntungan atau keinginan pribadi kita? Let us now, as honest Christians, ask ourselves, When we see God as someone who can open the way, Do we see it with the view that God has opened the way so that we can meet the Father? Or do we see God as someone who opens the way just to achieve our personal gains or desires? Jangan salah paham, saudara. Saya sedang tidak berkata bahwa Tuhan tidak bisa membuka jalan. Saya sedang tidak berkata Tuhan tidak dapat membuka pintu. Dan saya sedang tidak berkata bahwa Tuhan tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan bisa melakukan itu semua. Tapi ada yang lebih penting dari Tuhan membuat ini dan pembuat itu. Yang paling penting itu bukan apa yang kita pikirkan tentang Tuhan. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita katakan tentang Tuhan. The most important thing is not what we think about God, but what's most important is what the Bible says about God. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah jalan. The word says that Jesus is the way. Di Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kecuali melalui aku. John 14 verse 6 says, Yesus adalah jalan itu sendiri saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jesus is the way itself, brothers and sisters in Christ. Di dalam bahasa Yunaninya, jalan adalah hodos. In Greek, way is hodos. Yang bisa diartikan secara langsung maupun diartikan secara perumpamaan. Which can be interpreted literally or metaphorically. Hodos yang diartikan secara langsung artinya adalah jalan. Jalan yang benar-benar sering kita lewati. When hodos is interpreted literally, It means the way, roads that we often pass through. Sedangkan jika diartikan secara perumpamaan, Hodos di sini artinya menunjukkan cara seseorang bertindak Baik dalam pikiran, perasaan, maupun perkataan. Well, if interpreted metaforically, Hodos here means showing how a person acts Through thoughts, emotions, and words. Dan di konteks ini, Firman Tuhan tidak menggunakan hodos Dengan artian yang langsung, Melainkan perumpamaan. And in this context, God's word does not use hodos Artinya, di atas firman Tuhan ini sedang berkata bahwa Tuhan adalah jalan yang sedang menunjukkan cara Bagaimana orang Kristen harus bertindak, Harus berpikir, harus merasakan, Dan mengambil tindakan. This means that in this verse, The word of God is saying that God is the way. He is showing us how a Christian Should act, think, and feel. Dan cara Tuhan lah yang menuntun kita Untuk bisa datang kepada Bapak. And God's way, and it is God's way That guides us to come to the Father. Tidak ada cara lain selain mengikuti caranya Tuhan. There is no other way than to follow God's way. Saya juga sering menonton dan mendengar Bagaimana orang Kristen seringkali Menggunakan ilustrasi salib Sebagai jembatan Agar orang-orang yang tak percaya Bisa berjalan lurus kepada Bapak di sorga. I've also watched and heard About Christians who often use The illustration of the cross As a bridge So that unbelievers can walk straight To their father in heaven. Dan karena ini, banyak sekali orang yang bilang Bahwa Tuhan telah membuat jalan Bagi setiap orang Agar bisa bertemu dengan Bapak. Yang kita lakukan hanyalah berjalan lurus. Dan ini merupakan pandangan dunia. And because of this, many people say That God has made a way for everyone To meet the Father. The only thing that we need to do Is just walk straight to the Father. This is actually a worldly perspective. Saya tidak bilang itu salah Tapi saya juga tidak bilang itu sepenuhnya benar. I'm not saying it is wrong But it is not entirely right either. Jadi apa pandangan Alkitabiyah Yang benar mengenai salib Sebagai jalan menuju ke Bapak? So what is the biblical perspective Regarding the cross of the Lord? Salib Han memang memberikan kita harapan Agar kita bisa layak untuk datang kepada Bapak. The cross of the Lord indeed gives us hope That we can be worthy to come to the Father. Akan tetapi itu bukan berarti Ketika Tuhan mengorbankan dirinya di atas kayu salib Kita bisa langsung hanya berjalan lurus Mulus ke Bapak Tanpa ada tantangan apa-apa. However, that does not mean That when God sacrifice himself on the cross We can just walk smoothly straight to the Father Without any challenges. Ketika Tuhan menyediakan salibnya Disitulah Tuhan sebenarnya Sedang menyediakan jalan Atau cara bagaimana orang Kristen Harus datang kepada Bapak. When God provides his cross That is where God is actually providing the way On how Christians must come to the Father. Jika Tuhan harus memikul salib Agar bisa memberikan kita harapan Untuk layak datang kepada Bapak Maka kita sebagai orang yang percaya Juga harus memikul salib Dengan mati daging Dan mengenyampingkan keinginan egois kita Seperti yang telah tertulis di Matius 16 ayat 24 If Jesus had to carry the cross In order to give us hope To be worthy of coming to the Father Then we as genuine believers Must also carry the cross By dying to our flesh And putting aside our selfish desires As written in Matius 16 verse 24 Dengan cara inilah kita bisa menghargai Harapan yang telah diberikan oleh Tuhan Untuk mencapai garis akhir Dan akhirnya kita bisa bertemu dengan Bapak Penting sekali bagi kita semua Yang telah mengaku sebagai anak Tuhan yang sejati Untuk bisa melihat kebenaran firman Tuhan Secara utuh Tanpa memutar balikan fakta Dengan niat-niat tersembunyi Untuk keuntungan pribadi Apalagi menggunakan nama Tuhan It is very important for all of us Who have claimed to be true children of God To be able to see the truth of God's word As a whole without distorting the facts With hidden intentions for personal gain Sekali lagi saya mau bilang Bahwa bukan berarti Tuhan tidak mampu Membuat dan membuka jalan Di dalam hidup saudara Once again I want to stress that This does not mean That God is unable to make a way And open a way in your life Tapi ingat bahwa ini bukanlah Cara mutlak Bagi kita memandang Tuhan Tuhan adalah jalan itu sendiri But remember that this is not the absolute way We view God God is the way Jika pandangan kita Hanya berpusat bahwa Tuhan adalah pembuat jalan Kita sebagai orang Kristen Lama-kelamaan akan kehilangan fokus Akan siapa Tuhan yang sesungguhnya If our view is only centered on God being the way maker Over time we as Christians Will lose focus on who God truly is Orang Kristen yang hanya mau berkat Fokusnya hanya akan melihat Tuhan Sebagai pembuat Sebagai pembuka jalan Hanya mau menerima fakta Bahwa Tuhan selalu bisa mengubah segala sesuatu Hanya untuk keuntungan saudara Christians who only want blessings Their focus will only see God As the maker and opener of the way Only willing to accept the fact That God can always change everything Only for your benefit Tetapi orang Kristen yang tulus Akan melihat Tuhan sebagai Tuhan Mereka akan melihat Tuhan Lebih dari pembuat jalan Mereka akan melihat Tuhan Sebagai jalan itu sendiri But however genuine Christians Will see God as God They will see God more than a way maker But see God as the way itself Orang-orang Kristen seperti ini Akan lebih memilih Untuk mengikuti cara hidup Tuhan Di dalam segala situasi Daripada menuntut Tuhan Untuk melakukan ini dan itu Christians like this Will prefer to follow God's way of living In all situations Rather than demanding God To do this and that Contohnya Jika saya kekurangan uang Saya bisa datang ke Bapak saya Untuk meminta uang For example If I'm short on money I can come to my father To ask for money Tapi Apakah seumur hidup Saya hanya melihat dia Atau memanggil Bapak saya Sebagai pemberi uang But All my life Will I only see him Or my father As a money giver? Tentu saja tidak Saudara Of course not Brothers and sisters Saya pasti akan melihat dia Sebagai Bapak Bukan hanya Melihat sebagai Pemberi uang I will definitely See him As a father Not just As a money giver Ini loh Maksud saya Dengan jangan melihat Tuhan Sebagai Pengbuat jalan Tetapi sebagai Jalan itu sendiri This is what I mean About seeing God Not just as a way maker But the way itself Dan bukan hanya itu saja Beberapa orang ya Mungkin sekarang Akan mengutip Yesaya 43 Ayat 16 And not only that Some people May want to quote Isaiah 43 Verse 16 Beginilah firman Tuhan Yang membuat jalan Melalui laut Dan jalan Melalui air yang keras It says Thus says the Lord Who makes a way Through the sea And a path Through the mighty waters Orang-orang Kristen Akan berkata Bahwa jika Tuhan Sanggup Membuat jalan Lewat laut mati Bagi umat Israel Maka Tuhan Juga pasti Akan melakukan Hal yang sama Dengan orang Kristen Sekarang Christians nowadays Could say If God was able To make a way For the Israelites To go through The dead sea Then God will definitely Do the same thing With Christians today Saudara Ini sangat Menyesatkan Dan ini merupakan Ajaran NAR Brothers and sisters This is very misleading And this is NAR teaching Masalah utamanya Adalah Bukan Tuhan Bisa buat jalan Atau tidak Masalah utamanya Adalah Sikap hati manusia Yang selalu Menuntut Tuhan Untuk melakukan Hal yang sama Saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Banyak sekali Orang Kristen Yang mengambil Satu ayat Dan menggunakannya Di luar konteks Hanya untuk Mendukung Argumen Yang mengandung Motif tersembunyi Dan hanya untuk Keuntungan pribadi Saya mau kasih Saudara-saudara Semua lihat Bahwa Tujuan Tuhan Melakukan sesuatu Kepada umatnya Agar umatnya Bisa memuliakan Tuhan Dan semakin Percaya Yang artinya Semakin taat Kepada Perintah-perintah Tuhan I will show you Meninggikan Meninggikan So that the nation So that the nation of Israel Will see That there is No other God Who is the same Seperti yang dikatakan Tuhan Dan selain aku Tidak ada Juru selamat Isaiah 43 Verse 10-11 Says You are my witnesses Says the Lord And my servant Whom I have chosen That you may know me Believe me And remain steadfast to me And understand That I am he Before me There was no God form Neither shall there be After me I Even I Am the Lord And besides me There is no Savior Kita juga bisa lihat lagi Di keluaran 19 Ayat 4-6 Yang berkata Engkau telah melihat Apa yang kulakukan Terhadap orang Mesir Dan bagaimana aku Membawamu Dengan sayap elang Dan membawamu Kepadaku Ayat 5 Oleh karena itu Jika kamu sungguh-sungguh Menaati Perkataanku Dan menaati Perjanjianku Maka kamu akan Menjadi milikku Yang istimewa Dan harta karun Di antara Semua bangsa Di dunia Karena seluruh Bumi adalah Milikku Ayat 6 Maka bagiku Kamu akan Menjadi Sebuah Kerajaan Imam Dan bangsa Yang kudus Yang dikhususkan Untuk tujuanku Inilah kata-kata Yang harus Kamu ucapkan Kepada Orang Israel It is also Written in Exodus 19 Verses 4-6 That says You have seen What I did To the Egyptians And how I carried you On eagle's wings And brought you To myself Now therefore If you will In fact Obey my voice And keep My covenant Agreement Then you Shall be My own Special possession And treasure From among All peoples Of the world For all The earth Is mine And you Shall be to me A kingdom of priests And a holy nation Set apart For my purpose These are the words That you shall speak To the Israelites Tuhan melakukan Banyak sekali Kepada orang Israel Agar mereka bisa melihat Bahwa Tuhan itu Nyata Dan mereka bisa Dan mau Semakin taat Dan memegang Semua perintah-perintah Tuhan God did many things For the Israelites So that they could see That he was real And so Be more obedient In keeping All of his commandments Dan tujuannya Agar mereka bisa Menjadi Umat Tuhan Dan memuliakan Tuhan With the aim That they could Become God's people And glorify him Saudara-saudari Lihat Dan saudara Harus ingat Ketika Tuhan Melakukan Sesuatu Bagi umatnya Semua Yang dilakukan Tuhan itu Untuk Memenuhi Tujuan Tuhan Dan itu Adalah Untuk Memuliakan Tuhan Sama juga Ketika Tuhan Membuka Jalan Bagi saudara Tuhan Melakukannya Untuk Kemuliaan Tuhan Dan saudaralah Yang harus Ikut Dengan Jalannya Tuhan Bukannya Menuntut Tuhan Untuk Mengikuti Jalannya Kita Saudara-saudari Dan saudara Yang Tuhan Ketika setiap Umatnya Memilih Untuk Perjalan Sesuai Dengan Caranya Tuhan Percaya Dan taat Sepenuhnya Tuhan Tahu Bagaimana Ia harus Memberkati Dan Memampukan Kita Ketika Kita Berjalan Ke Bapak perjalanan dalam kebenaran, bahkan ketika kita merasa itu sulit. When each of his people chooses to walk according to his way, believing and obeying completely, God will know how he should bless and enable us when we walk to the Father, when we walk in the truth, even when it is difficult. Itu adalah pandangan yang pertama. That is the first perspective. Sekarang kita akan bahas pandangan yang kedua. We will now discuss on the second perspective. Dan itu adalah pekerja muzizat. And that is miracle worker. Ya, memang benar. Alkitab mencatatkan bahwa banyak sekali hal-hal muzizat yang Tuhan melakukan, baik di perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yes, it is true. The Bible records many miracles done by God, in the Old Testament and New Testament. Dari hal penciptaan, penyelamatan Ummah Israel dari Mesir, penyembuhan secara ilahi, dan bahkan kebangkitan Yesus sendiri. From creation, the rescue of the Israelites from Egypt, divine healing, and even resurrection of Jesus. Tapi, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan bisa dengan seenaknya menganggap Tuhan sebagai pekerja muzizat kita? But, can we as God's children simply think of God as our miracle worker? Ya, dunia hanya akan memanak Tuhan sebagai pekerja muzizat. Yes, the world will only see God as a miracle worker. Pertanyaannya sekarang, apakah Alkitab melihat Tuhan sebagai pekerja muzizat? But, the question is, as we as genuine Christians, what does the Bible, how should we see God from the biblical perspective? Yang pertama, Alkitab berkata, Tuhan adalah pencipta kita. Firstly, the Bible says that God is our creator. Di kejadian 1, ayat 1 berkata, Pada mulanya, Tuhan menyiapkan, membentuk, dan menciptakan langit dan bumi. Dan di Yohana 1, ayat 1 juga berkata, Pada mulanya, sebelum segala zaman adalah firman Kristus, dan firman itu ada bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dari ayat ini saja, kita sudah tahu bahwa Tuhan itu sudah ada dari sejak bumi itu belum diciptakan. Dan hanya Tuhan kita sajalah yang mampu untuk menciptakan bumi dan segala isinya. Dari ayat ini, kita memang tidak diberitahukan tentang sifat Tuhan, tapi kita diberitahukan siapa Tuhan itu. Dan kita diperlihatkan bahwa Tuhan adalah sang pencipta, dan kita hanyalah ciptaannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengingat dan sadar betul bahwa Tuhan itu bukanlah pekerja muzizat kita. Tuhan adalah pencipta kita. Ada satu kepercayaan dari ajaran Kristen progresif yang mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi melainkan seseorang yang patut dicontohi, berkat moralnya yang tinggi, dan kepandainya dalam melakukan banyak hal, termasuk melakukan muzizat. Jika saudara tidak melihat diri saudara sebagai pengikut ajaran Kristen progresif, saya sangat yakin saudara akan melihat Tuhan sebagai Tuhan, sang pencipta, dan bukan sebagai seorang pekerja. Jika Anda tidak melihat Tuhan sebagai pengikut ajaran Kristen progresif, saya sangat yakin Anda akan melihat Tuhan sebagai pengikut ajaran, dan bukan sebagai pekerja. Jika saya memposisikan diri saya sebagai seseorang yang masih tinggal di masa-masa perjanjian baru, saya mungkin akan melihat dan beranggapan bahwa Yesus adalah pekerja muzizat, apalagi di masa-masa ketika Yesus baru memulai pelayanannya. Akan tetapi, sekarang kita semua itu tinggal di masa di mana perjanjian lama dan perjanjian baru sudah tergenapi dan akan tergenapi. Dan kita sendiri juga telah membaca dan mendengar bagaimana Yesus itu mati dan telah bangkit. Namun, sekarang kita semua tinggal di masa di mana perjanjian lama dan perjanjian baru sudah tergantung dan akan tergantung. Dan kita sendiri juga telah membaca dan mendengar bagaimana Yesus mati dan diresurkan. Siapa yang bisa membangkitkan diri sendiri dari kematian selain Tuhan kita? Dan itu menunjukkan secara jelas bahwa Yesus itu bukanlah pekerja muzizat, tetapi Tuhan adalah sang pencipta. That shows clearly that Jesus is not a miracle worker, but God the creator. Makanya Tuhan sanggup menyediakan muzizat kepada siapapun yang Tuhan kehendaki. That is why He is able to provide a miracle for whoever He wishes. Yang lebih gawatnya lagi, ketika manusia dengan seenaknya melihat Tuhan sebagai pekerja muzizat, maka manusia juga akan seenaknya menuntut Tuhan untuk melakukan muzizat di dalam hidup mereka. What is even more serious is that when humans casually see God as a miracle worker, then humans will also conveniently demand that God perform miracles in their lives. Dan ketika Tuhan tidak memberikan muzizat di dalam kehidupan mereka, mereka akan langsung menyalahkan Tuhan dan membenci Tuhan. Sama seperti orang zaman sekarang yang sedikit-sedikit deklarasi, sedikit-sedikit klaim akan muzizat Tuhan. Just like people nowadays who today like to make declarations and claims about God's miracles. Saya cuma mau bilang, saudara, kita tidak perlu deklarasi apapun atau klaim apapun. Karena Tuhan sendiri lebih tahu apa yang Tuhan harus lakukan terhadap umatnya. I just want to stress, brothers and sisters, that we don't need to make declarations or claims because God himself knows better what he must do with his people. Yang perlu kita lakukan hanyalah taat kepada Tuhan. The one thing that we need to do is to obey God. Bisa dilihat, saudara, masalahnya? Can you see the problem, brothers and sisters? Ketika orang Kristal berpikir bahwa Tuhan adalah pekerja muzizat, maka mereka akan memposisikan diri mereka sebagai Tuhan. When Christians think that God is a miracle worker, then they will position themselves as a God. Bukankah itu aneh? Isn't that strange? Siapa Tuhan? Siapa yang manusia? Who is God and who is man? Kenapa kok kesannya posisinya terbalik? How come it seems like the position is reversed? Bukankah itu kesannya kurang ajar? Isn't that unreasonable? Masmur 24 ayat 1 telah berkata, Bumi adalah milik Tuhan. Dan segala kepenuhannya, dunia dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Psalm 24 verse 1 has told us, The earth is the Lord's and the fullness of it, the world and those who dwell in it. Dunia adalah miliknya Tuhan. Semua yang ada di dalamnya adalah miliknya Tuhan. Sekali lagi kita diperlihatkan, kita diingatkan bahwa kita tidak sepantasnya memberikan julukan pekerja kepada Tuhan. Ketika kita sanggup melihat Tuhan sebagai sang pencipta kita, kita akan lebih mudah untuk berkata, suka-suka-sukanya Tuhan. Ketika kita bisa melihat Tuhan sebagai pencipta kita, it will be easier for us to say, let your will be done. Artinya, Tuhan mau melakukan muzizat di dalam hidup kita, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan gak mau melakukan muzizat di dalam hidup kita, ya tetap puji Tuhan. Pada akhirnya, sikap hati kita kepada Tuhan pun juga akan berbeda. Ini adalah alasan pertama mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan sebagai pekerja muzizat. Ini adalah alasan pertama mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan sebagai pekerjaan kepercayaan. Yang kedua, tujuan Tuhan melakukan muzizat adalah untuk menggenapi rancangannya dan untuk kemuliaannya. Di perjanjian lama, kita telah melihat bagaimana Tuhan memperlihatkan muzizat, muzizatnya kepada bangsa Israel. In the Old Testament, we see how God showed his miracles to the Israelites. Dari memberikan 10 tulak kepada Firaun, membelah laut merah, dan membentuk, memeruntuhkan tembok Jericho. Dan masih banyak lagi. From sending 10 plagues to Pharaoh, parting the Red Sea, tearing down the walls of Jericho, and many more. Itu untuk siapa, saudara? Who is this for, brothers and sisters? Untuk kemuliaan Tuhan. It is for the God's glory. Ketika semua umat Israel melihat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, mereka bisa melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang nyata, dan akhirnya mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Di perjanjian baru juga dikatakan di Matthew 11 ayat 2-5 berkata, Sekarang, ketika Yohanes di penjara mendengar tentang kegiatan Kristus, dia mengirimkan pesan melalui muridnya. Ayat 3, dan bertanya kepadanya, Apakah engkau yang akan datang? Atau haruskah kami terus mengharapkan kedatangan yang lain? Jawab Yesus kepada mereka, Pergilah dan laporkan kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan lihat. Ayat 5, Orang buta melihat, Orang mengumpul berjalan, Orang kusta menjadi tahir dengan kesembuhan, Orang tuli mendengar, Orang mati dibangkitkan, Dan orang miskin mendapat pekerjaan kabar baik atau Injil diberitakan kepada mereka. It is also written in Matthew 11 verses 2-5, which says, Now when John in prison heard about the activities of Christ, he sent a message by his disciples, and asked him, Are you the one who was to come? Or should we keep on expecting a different one? And Jesus replied to them, Go and report to John what you hear and see. The blind receive their sight, and the lame walk. Lepers are cleansed by healing, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have good news. The gospel preached to them. Dari Matthews ini, kita telah diberitahukan bahwa Tuhan melakukan muzizat agar setiap yang menerima muzizat Tuhan itu bisa menjadi kesaksian hidup kepada banyak orang atas perbuatan yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup mereka. From Matthew's gospel, we have been told that God performs miracles so that everyone who receives his miracles can become living testimonies to others. So it is clear that when God performs a miracle, He has a plan that He wants to fulfill in that person's life. Dan di Yohana 9 ayat 1-3 berkata, Ketika dia berjalan, dia melihat seorang laki-laki yang buta sejak lahirnya. Ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 3, Yesus menjawab, bukan karena orang ini atau orang tuanya berdosa, tetapi ia dilahirkan buta agar pekerjaan Tuhan dinyatakan, ditampilkan, dan diilustrasikan dalam dirinya. John 9 verses 1-3 says, Dan bahkan di Yohana 9 ayat 1-3 berkata, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, sehingga pekerjaan Tuhan bisa diperlihatkan, dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. And even in John 9 verses 1-3 says, God allows something to happen, so that his work can be shown, and his name can be glorified. Contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat adalah kehidupan Pastor Jason sendiri. The most obvious example that we can see, is Pastor Jason's own life. Ketika Pastor Jason mengalami kanker selama 10 tahun, tidak pernah sekalipun Pastor Jason memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkannya. When Pastor Jason had cancer for 10 years, Pastor Jason never once asked for God to heal him. Pastor Jason justru memilih untuk hanya percaya dan terus memuliakan Tuhan. Pastor Jason instead chose to just believe and continue to glorify God. Apa yang terjadi? And what happened? Tuhan menyembuhkan Pastor Jason. God healed Pastor Jason. Dan memberikan hidupnya untuk memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidupnya. And gave his life to glorify God through his testament. Mengapa selama 10 tahun tersebut, Pastor Jason tidak pernah meminta Tuhan untuk menyembuhkannya? Karena saya sangat yakin Pastor Jason melihat Tuhan sebagai penciptanya dan bukan pekerjanya. Because I am sure Pastor Jason saw God as his creator and not his worker. Yang artinya, Pastor Jason tahu betul siapa Tuhan itu dan apapun yang Tuhan lakukan, pasti yang terbaik. Which means Pastor Jason knows very well who God is and whatever God does, it is in his best interest. Contoh lainnya lagi adalah Vivian. Another example is Vivian. Ketika Vivian deponis memiliki tumor, satu keluarganya hancur dan sedih mendengarkannya. When Vivian was diagnosed with a tumor, her family was devastated to hear this. Khususnya mamanya. Especially her mother. Di awal mungkin mereka tak mengerti kenapa hal ini harus terjadi kepada Vivian. At the beginning, maybe they didn't understand why this had to happen to Vivian. Tapi pada akhirnya, kita semua telah melihat bagaimana Tuhan telah menyembuhkan Vivian secara total dan ternyata di balik peristiwa ini, mamanya justru percaya kepada Tuhan. But in the end, we all saw how God completely healed Vivian and it turns out that these series of events led her mother to believe in God. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat saudara, Tuhan itu bukanlah pekerja muzizat, melainkan pencipta kita. Sehingga kita tidak berhak untuk menuntut Tuhan. Dear brothers and sisters in Christ, remember, God is not a miracle worker, but our creator. So we have no right to demand from God. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami muzizatnya, Tuhan ingin kita menjadi saksi hidupnya dan memuliakannya. And when God allows us to experience His miracles, He wants us to be His living testimony and glorify Him. Terlepas dari itu semua. Apart from all that, manusia sering lupa bahwa ketika manusia ingin mengalami muzizat Tuhan, manusia juga harus mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan. We often forget that when we want to experience God's miracles, we must also experience the suffering that He allows. Seperti yang telah dikatakan di 2 Korintus 1 ayat 5, Karena sama seperti penderitaan Kristus adalah penderitaan kita yang berlimpah, yang melimpah kepada para pengikutnya. Demikian pula penghiburan kita, kepastian kita, dorongan kita, penghiburan kita, berlimpah melalui Kristus. Ini benar-benar lebih dari cukup untuk menanggung apa yang harus kita tanggung. as it is written in 2 Korintus 1 ayat 5, For just as Christ's suffering are ours in abundance, as they overflow to His followers, so also our comfort, our reassurance, our encouragement, our consolation is abundant through Christ. It is truly more than enough to endure what we must. Kita sudah membahas 2 pandangan yang pertama dan pandangan yang kedua. We have observed the first perspective and the second perspective. Pandangan yang ketiga adalah pemegang janji. The third perspective is a promise keeper. Ketika kita berbicara tentang Tuhan sebagai seseorang yang akan selalu memegang janjinya, itu tidak salah. When we talk about God as someone who will always keep His promises, memang benar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu memegang janjinya. It is true that God is a God who always keeps His promises. Tapi, apa sih sebenarnya pandangan alkitabiah mengenai Tuhan sebagai pemegang janji? However, what is the biblical view of God as a promise keeper? Yang pertama, Tuhan memegang janjinya sesuai dengan standarnya. Firstly, God always keeps His promises according to His standard. Standar Tuhan artinya, Tuhan memiliki kondisi tersendiri. Tuhan membuat dan menggenapi janji hanya untuk umatnya yang terpilih dan Tuhan hanya akan memenuhi janjinya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. God's standard means God has His own conditions. God makes and fulfills promises only for His chosen people. And God will only fulfill His promises according to His will, not human will. Ayat yang sering digunakan oleh orang Kristen mengenai Tuhan yang selalu memegang janjinya selamanya sampai turun-temurun adalah Masmur 8.9. The verse that is often used by Christians about God always keeping His promises forever throughout all generations is Psalm 89. Saya hanya akan membacakan beberapa porsi. I will only read a few portions. Masmur 8.9 ayat 33-37 berkata, Meskipun demikian, Kasih setiaku tidak akan kuputuskan darinya dan kesetiaanku tidak akan kubiarkan gagal atau berbohong kepadanya. Perjanjianku tidak akan kulanggar atau akan kucemarkan dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Ayat 35 Sekali untuk selama-lamanya Aku telah bersumpah demi kekudusanku yang tidak dapat dilanggar Aku tidak akan berdusta kepada Daud Peturunannya akan bertahan selama-lamanya dan tatahnya akan tetap seperti matahari di hadapanku Ia akan tetap menjadi bulan selama-lamanya Saksi yang setia di langit Psalms 89 verses 33-37 berkata Nevertheless, my loving kindness will I not break off from him nor allow my faithfulness to fail to lie and be false to him My covenant will I not break or profane nor alter the thing that is gone out of my lips Once for all have I sworn by my holiness which cannot be violated I will not lie to David His offspring shall endure forever and his throne shall continue as the sun before me It shall be established forever as the moon the faithful witness in the heavens Banyak sekali orang Kristen yang menggunakan ayat ini di luar konteks dan menghubungkannya dengan keselamatan kekal berkat secara materi kepada mereka dari generasi ke generasi Many Christians misused this verse out of context and attributed to eternal salvation and material blessings to them from generation to generation Coba sekarang kita pelajari sedikit tentang Masmur 89 ini But let us learn a bit about Psalm 89 Masmur 89 ayat 1-4 berkata Daud berkata Aku akan bernyanyi tentang belas kasihan dan kebaikan hati Tuhan selama-lamanya dengan mulutku Aku akan memberitahukan kesetiaanmu dari generasi ke generasi Sebab sudah kukatakan belas kasihan dan cinta kasih akan dimangun untuk selama-lamanya Kesetiaanmu akan engkau tegakkan di langit tidak berubah dan abadi Engkau telah berkata Aku telah membuat perjanjian dengan orang pilihanku Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku Ayat 4 Benihmu akan aku tegakkan selama-lamanya dan aku akan membangun tahtamu turun-temurun Psalm 89 verses 1-4 The psalmist says I will sing of the mercy and loving kindness of the Lord forever With my mouth will I make known your faithfulness from generation to generation For I have said mercy and loving kindness shall be built up forever Your faithfulness will you establish in the very heavens unchangeable and perpetual You have said I have made a covenant with my chosen one I have sworn to David my servant Your seed will I establish forever and I will build up your throne for all generations Tuhan memang disebut sebagai Tuhan yang tidak mengingkari janji God is indeed one who does not break promises Tapi Tuhan berkata bahwa janji janji yang ia buat ini di konteks ini di Masmur 89 ini adalah untuk Daud umat pilihan Tuhan dan untuk keturunan Daud However, God says that the promises he made here in Psalm 89 were to David his chosen people and David's descendants Bukan hanya itu saja Daud tahu persis apa yang sedang Tuhan janjikan kepadanya dan janji itu adalah kasih karunia dan kasih setia Tuhan bagi Daud dan keturunannya selama-lamanya Not only that David knew exactly what God was promising him and that was his mercy and faithful love for David and his descendants forever pertanyaannya bagaimana dengan saudara the question is what about you brothers and sisters saudara minta dan harapkan ketika saudara menyebut Tuhan sebagai Tuhan yang sagup memegang janji what do you ask and hope for when you call a God a God when you call God a God who is able to keep promises makanya sekali lagi saya katakan banyak sekali orang menggunakan ayat ini di luar dari konteksnya that is why once again I say many people use this verse out of context keturunan Daud di sini merupakan keturunan yang berkaitan dengan Yesus Kristus the descendants of David here it relates to Jesus Christ inilah benih atau keturunan yang akan duduk di atas tahta dan memerintah selama-lamanya this is the seed or offspring who will sit on the throne and reign forever and ever kemudian kalau orang Kristen pasti akan menjawab atau berkata lah saya kan sudah menerima Yesus Kristus sebagai jurul selamat saya berarti saya sudah merupakan keturunan Tuhan dong saya juga bisa ambil bagian dari janji Tuhan dong then there will surely be Christians who say well I've accepted Jesus Christ as my savior so that means I'm already a descendant of God right it means I can also take part of God take part in this God's promises right Roma 8 ayat 1-2 dan ayat 14 berkata oleh karena itu tidak ada sekarang tidak ada penghukuman tidak ada hukuman atas kesalahan yang dilakukan bagi mereka yang di dalam Kristus yang hidup dan berjalan tidak menurut keinginan daging tetapi menurut perintah roh sebab sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus hukum keberadaan kita yang baru telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut ayat 14 mengatakan karena semua orang yang dipimpin oleh roh Tuhan adalah anak Tuhan Romans 8 from the law from the law of sin and of death and verse 14 says for all who are led by the spirit of God are sons of God Romans memberitahukan kita bahwa hanya orang-orang yang tinggal di dalam Kristus yang artinya berjalan dan dituntun oleh roh dan bukan keinginan daging lah yang akan dipanggil sebagai anak-anak Tuhan Romans tells us that only those who are in Christ which means walking and being guided by the spirit and not by the desires of the flesh will be called children of God tapi saudara di atas segalanya sebenarnya Pemasmur ini di pasal 89 ini sedang memberitahukan kita bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya kepada Daud lewat Tuhan Yesus but above all brothers and sisters in this Psalms 89 the psalmist just wants to tell us that God has fulfilled his promise to David through Jesus Christ even though David did not see how God did it and we can be sure that God will indeed fulfill his promises according to his time not man's time secondly God keeps his promise for his glory 2 Samuel 7 ayat 16-26 berkata dan rumahmu serta kerajaanmu akan terjamin selama-lamanya di hadapanmu tatahmu akan kokoh selamanya ayat 17 sesuai dengan semua perkataan dan penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud kemudian Raja Daud masuk dan duduk di hadapan Tuhan dan berkata siapakah aku ya Tuhan dan apakah rumahku sehingga engkau telah membawaku sejauh ini ayat 21 karena janjimu dan sesuai dengan perintah hatimu sendiri engkau telah melakukan semua hal yang menakjubkan ini agar hambamu mengetahui dan memahaminya oleh karena itu engkau hebat ya Tuhan karena tidak ada seorang pun yang seperti engkau dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut semua yang engkau jadikan telinga kami untuk mendengarnya ayat 23 bangsa apa lainnya di bumi ini seperti umatmu Israel yang ditebus Tuhan untuk menjadi umat bagi dirinya sendiri dan membuat nama bagi dirinya engkau telah melakukan hal-hal yang besar dan buruk bagi dirimu sendiri dan tanamu di hadapan umatmu yang telah engkau tebus dan bebaskan bagi dirimu sendiri dari Mesir dan bangsa bangsa dan dewa-dewa mereka ayat 24 dan engkau telah menetapkan bagi dirimu umatmu Israel untuk menjadi umatmu selama-lamanya dan engkau Tuhan menjadi Tuhan mereka sekarang ya Tuhan tegaskanlah selama-lamanya perkataan yang engkau berikan mengenai hambamu dan seisi rumahnya dan lakukanlah seperti yang telah engkau katakan dan namamu dan kehadiranmu akan diagungkan selama-lamanya dengan mengatakan Tuhan semesta alam adalah Tuhan atas Israel dan rumah hambamu Daud akan ditegakkan di hadapanmu 2 Samuel 7 16-26 dan and your house and your kingdom shall be made sure forever before you your throne shall be established forever in accordance with all these words and all this vision Nathan spoke to David then King David went in and sat before the Lord and said who am I O Lord God and what is my house that you have brought me this far verse 21 because of your promise and as your own heart this dictates you have done all these astounding things to make your servant know and understand therefore you are great O Lord God for there is none like you for none is like you nor is there any God besides you according to all you have made our ears to hear what other one nation on earth is like your people Israel whom God went to redeem to be a people for himself and to make for himself a name you have done great and terrible things for yourself and for your land before your people whom you redeemed and delivered for yourself from Egypt from the nations and their gods and you have established for yourself your people Israel to be your people forever and you Lord became their God now O Lord confirm forever the word you have given us you have given as to your servant and his house and do as you have said and your name and presence shall be magnified forever saying the Lord of hosts is God over Israel and the house of your servant David will be made firm before you di konteks ini Daud sedang berbicara kepada Nabi Natan mengenai kerinduannya untuk membangun rumah Tuhan membangun rumah bagi Tuhan karena tabitnya Tuhan di saat itu hanya ada di bawah tendah in this context David was talking to the prophet Nathan about his desire to build a house for God because at that time God's ark was only under a tent tetapi Tuhan yang tahu kerinduan hati Daud justru memberikan lebih banyak janji kepada Tuhan bagaimana Tuhan akan memberkati dia dan keturunannya dan bagaimana Tuhan akan membangun kerajaannya lewat anaknya dan tentu saja bahwa di konteks ini mereka sedang berbicara tentang keturunan Daud dan Tuhan Yesus ada di dalamnya sehingga Yesus sendiri yang akan membangun kerajaannya and of course they are talking about literal descendants about how Jesus is a literal descendant of David and he is the son that will build his God's kingdom Daud di saat itu mungkin gak mengerti semua apa yang Tuhan janjikan kepadanya lewat keturunannya David at the time may not have understood all of what God had promised to him through his descendants tetapi sikap hati Daud yang bisa kita lihat adalah ketika dia memilih untuk memuji dan memuliakan Tuhan meskipun Daud tidak melihat apa dan bagaimana Tuhan menggenapinya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan ketika kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang bisa memegang janjinya kita sebagai manusia harus sadar betul posisi kita sebagai manusia bahwa Tuhan memiliki standarnya tersendiri Tuhan memiliki standarnya sendiri ketika Tuhan membuat dan menepati janjinya terlebih lagi kita juga ingat bahwa ketika Tuhan menggenapi janjinya lewat hidup kita itu semua untuk kemuliaan Tuhan sehingga kita sebagai manusia tidak seenaknya melihat Tuhan sebagai jenis kita dan bisa menuntut Tuhan untuk memenuhi janjinya balik balik lagi saudara mungkin ada di beberapa antara kita yang bertanya lagi jadi apakah saya masih perlu menunggu janji Tuhan kalau pada akhirnya Tuhan hanya memiliki standarnya dan melakukan apa yang ia mau jadi saya masih perlu menunggu kemuliaan jika akhirnya Tuhan hanya memiliki standarnya dan melakukan apa yang Dia ingin saya cuma mau bilang gini ketika hati kita murni dan tidak memiliki motivasi lain sewaktu kita menunggu janjinya Tuhan kita tetap akan memilih untuk memegang janjinya Tuhan bukan janji mengenai berkatnya dan sebagainya tetapi janji akan hadiratnya yang akan selalu bersama dengan kita yang memilih untuk taat dan setia seperti yang telah tercatat di Masmur 23 karena siapapun yang benar dihadapan Tuhan pasti akan melihat dan mengalami janji Tuhan itu tapi kalau hati kita tidak murni yang kita nantikan hanya berkat Tuhan saja bukan janjinya Tuhan saya mau tutup dengan ayat di Yesaya 46 ayat 10 yang berkata hanya hanya aku yang bisa memberitahu masa depan sebelum itu terjadi semua yang aku rencanakan akan terjadi karena aku melakukan apapun yang kuinginkan saudara-saudara tapi balik lagi bahwa kita sebagai orang Kristen yang sejati harus bisa melihat Tuhan dengan pandangan Alkitab tapi lagi kita sebagai Kristian harus dapat melihat Tuhan melalui perspektif di atas segalanya hati kita harus murni sehingga kita bisa sungguh-sungguh melihat siapa Tuhan sebenarnya dan sikap hati kita benar dan murni di hadapan Tuhan kita akan melihat bahwa Tuhan itu bukanlah pembuat jalan tapi Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup Tuhan bukanlah pekerja muzizat karena Tuhan bukanlah jin di dalam botol tapi Tuhan adalah pencipta surga dan bumi Tuhan bukanlah pekerja kerja karena Tuhan bukan genie di botol tapi Tuhan adalah pemegang dan ner Tuhan memang adalah pemegang janji dan Tuhan juga berjanji bahwa orang Kristen yang tak bertobat akan mendapatkan kematian kekal karena dosa-dosanya Tuhan 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 berjanji dan Tuhan juga berjanji bahwa Kristian tidak menerima kematian kematian kerja kerja mereka Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita harus meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang kelihatannya benar tapi sebenarnya salah Therefore dear brothers and sisters in Christ we must ask God for wisdom to be able to discern between what is right and what seems right but is actually wrong let us be reminded again tonight of how important it is to always know what God's word says to